Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro di manurada kali ini saya akan membahas perbedaan antara power supply atau orang menyebut adaptor 12V dengan charge aki atau power charger jadi perbedaannya ini ada dimana jadi ada pertanyaan seperti ini ya dari konsol saya jadi ada pertanyaan dari konsol dia mempunyai adaptor 12V 10A untuk mengisi aki itu bisa atau tidak terus aman atau tidak jadi pertanyaan seperti itu maaf ini lampunya belum pas itu saya tambahin lampu kuning sebelah sana jadi lebih enak untuk warnanya ada kuningnya disini akan saya bahas mengenai ini ya jadi untuk power supply yang gedenya sampai 10A untuk aki sepeda motor jadi aki sepeda motor ini dia mampu mengeluarkan berapa ampere karena selain voltase kita memikirkan ampere ya karena ampere ini yang paling lebih dominan aki ini cepat penuh atau enggak jadi kalau kita mengisi aki yang perlu kita perhatikan adalah 2 yaitu ampere yang berjalan itu berapa terus voltase charger itu berapa kita mengecas aki itu sama saja hampir mirip dengan kita menggaprukkan ya apa ya bahasanya menggaprukkan 2 sumber listrik ini kan sumber listrik ya kalau kita untuk menyalakan lampu aki ini sebagai sumber listrik karena ini digaprukkan maka dia akan menyerap setrum dari charger ya kalau saya memberi gambaran gini voltase itu kalau saya gambarannya misalkan ini 2 gelas ini berisi air ya sama-sama ya ketinggiannya jadi aki 12 volt dengan power supply ini sama ketinggiannya terus di tengahnya ini ada selang jadi ini enggak ada ya air dari sini enggak akan mengalir ke sini kecuali kalau ini ada selisih ya kalau ada selisih voltase baru dia akan mengalirkan air kalau di charge dia akan mengalirkan arus semakin jaraknya semakin jauh itu arusnya pun akan semakin deras jadi ampernya akan semakin gede dengan charger yang sama seperti itu jadi ini langsung saya buktikan secara cepatnya seperti apa tapi sebelum yang itu ini akan saya buktikan yang ini ya pengisian memakai ini jadi ini untuk mengisi ini ini enggak bisa ya enggak bisa penuh enggak bisa maksimal meskipun ampernya ini tertulis power supply nya 20 amper untuk mengisi aki itu enggak akan bisa ya kecuali ini dirombak diganti biar voltase nya berubah enggak 12 ya ini sendiri kalau saya ukur ini voltase nya adalah 12,1 12,2 berbeda dengan charger charger ini voltase nya adalah 14,2 ada juga yang 14,5 kalau bagi saya bagus yang 14,2 lebih aman ke aki langsung ini saya coba ya jadi aki yang disini ini adalah 11,9 tadi saya lepas dari sepeda motor itu voltase nya tinggi saya kuras saya kurangi ya saya kurangi memakai lampu halogen ini ini ketemunya di 11,9 aki ini sendiri meskipun 12 volt ini ini sebenarnya voltase nya enggak segitu ya kalau kita isi penuh ini bisa 13 lebih ya kalau untuk aki ini jadi kalau kita mengisi aki sampai penuh itu kalau kita ukur voltase nya itu tinggi ya bukan 12 pas langsung ini saya cop kan sudah ada setrom nya nah itu ya sekarang saya jadi volt yang ada disini ini adalah 12 saya ukur 12,1 sedangkan tadi voltase nya adalah hampir hampir mendekati 12 volt jadi yang kita dapatkan itu saat voltase aki yang ini kan voltase nya tadi hampir 12 terus ini voltase nya adalah 12,1 jadi selisihnya sedikit ya jadi hampir ya hampir 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 mepet nanti kalau sudah mepet dia akan berhenti sedangkan aki nya ini belum apa-apa ya tetap masih levelnya masih rendah jadi aki nya enggak bakalan full jadi amper yang didapat dari adapter adapter 10 amper ini cuma 0,1 ya karena ini sudah mendekati mendekati 12 dengan ini 12 jadi ini untuk mengisi enggak bisa ya enggak bisa penuh maksudnya kalau ini mengalirkan amper agak gede itu kalau aki nya itu 10,5 atau 11 volt baru dia mengalirkan agak gede tapi dia pun enggak bisa penuh seperti itu nah sekarang dibandingkan dengan ini ya ini tertulis disini adalah 12 1 amper dia charger ini 1 amper terus dia mampu mengisi aki ukuran berapa saja dia mengisi aki ukuran 2,3 ah sampai 20 ah jadi ini coba saya buat pengisi itu ya saya geser biar nampak ini kalau stand B dia warnanya hijau ini ya charger yang saya rekomendasikan kemarin ini saya lepas plus saya pasang disana nah ini kalau charger seperti ini kita pun tanpa apa itu tanpa menggunakan voltmeter ampermeter kita bisa melihat indikasinya dari lampu ini ya lampu ini lednya biasanya led led 1 kakinya 3 kalau enggak gitu ya lednya 2 biji ya dia seiring akan penuh warnanya akan semakin berubah menjadi cerah jadi saat saat mengisi dia merah seiring mau penuh dia warnanya akan menjadi hijau atau biru ya hijau ini ya yang didapat aki ini aki lepasan dari sepeda motor aki ini sendiri aki apa itu normal ya itu yang didapatkan jadi kalau dibandingkan dengan yang 10 ampere tadi tidak bisa ya untuk menyamai charger kecuali ininya sudah dirubah ini dirubah menjadi 14 volt coba browsing merubah smps ada saya sendiri belum merubah ini belum pernah merubah jadi yang didapatkan semacam itu ampere yang didapat terus sekarang selisih voltase semakin tinggi ampere yang didapat akan semakin tinggi pula ini ya saya praktekkan ini saya lepas dulu untuk cas yang sebelah sini sekarang saya cas menggunakan 14 nampak ya itu 14,2 ini kabelnya jadi itu disitu saja sudah nampak ya ampere yang didapat berapa ampere yang didapat lihat di sini 5 ampere 5 5 5 lebih ini yang rusak nanti takut tidak usah lama-lama terus ini saya turunkan ini saya turunkan ke nah itu 13,2 13,2 dapatnya berapa ampere juga akan ikut turun 2,3 2,2 semacam itu jadi jadi semakin selisih voltasenya semakin tinggi dia ampere nya didapat akan semakin tinggi pula arusnya akan semakin deras semakin dia dekat ampere nya juga akan menurun jadi yang perlu kita perhatikan kalau ag yang penting kita ngisi itu amannya itu 20% dari kapasitas aki kalau aki ini 7 ampere berarti kita ngisi amannya itu di antara sepersepuluhnya berarti 700 ya 700 kali 2 berarti 20% nya adalah 1,4 ampere kita aman ngisi di angka segitu itu pun waktu kita ngisi seiring akinya akan penuh dia akan 1,2 1 ampere 0,9 0,8 seperti itu jadi itu untuk lebih awetnya ke aki aki ini kita pakai kalau ampernya segitu terus kalau masalah voltase amannya itu kiprok yang bagus saya sendiri sering mengecek itu adalah 14,2 jadi pernah saya menemui teman yang sambat jarak tidak ada 3 bulan kok akinya ganti tidak bisa starter lagi itu sedangkan metik susah untuk di sering jagang jagang tengah akhirnya ya aki yang kebetulan baru beli saya saya cek akinya normal ternyata pengisiannya yang yang gangguan saat digas mentok harusnya itu berhenti di 14,2 itu bisa sampai 18,19 volt itu yang merusakkan aki jadi pantesan dia sering gontah ganti aki terhitung sudah 3 kali ganti aki karena untuk metik susah tidak seperti sepeda motor lainnya yang tidak perlu standar 2 dan itu karena dipakai sama istrinya jadi metik kalau gangguan di aki susahnya itu jadi itu ketemu masalahnya digiprok kalau voltase itu pengisiannya terlalu tinggi itu rusaknya ke aki mesh pun itu ampernya sebenarnya ampernya itu sudah sesuai karena voltase selisihnya tinggi ampere yang masuk pun akhirnya terlalu gede jadi kita kalau untuk mengisi aki kita mempunyai charger charger misalkannya gini ya mas bro ini charger ini charger jadi untuk mengisi aki ini daripada ampernya itu terlalu gede lebih baik amannya terlalu kecil meskipun agak lama tapi akinya bagus akinya awet kalau ampernya itu melebih kapasitas itu tidak akan tahan lama akan merusakkan aki gitu ya jadi ampernya itu disesuaikan voltasenya juga terus apa bedanya tulisan disini ya akan saya bahas juga tulisan yang ada di charger ini kalau di charger begini ya kalau di charger itu tertulis disini output DC 12V 1,6 sampai 2A ini pengisiannya kemampuannya di 1,6 sampai 2A terus 12V disini adalah voltase akinya jadi aki itu tipenya itu ada yang 12V ada yang 6V ada yang 24V ini charger ini untuk charger aki yang jenis 12V jadi ini untuk jenisnya kalau yang pada power supply ini 12V yang tertunjuk disini adalah memang dia benar-benar 12V seandainya ini saya ukur memang keluarnya 12,0 kadang 12,1 seandainya 12,2 itu lebih sedikit biasanya ini adalah untuk menyalakan perangkat elektronik perangkat elektronik yang menggunakan power supply lumayan banyak seperti router untuk wifi itu terus kamera CCTV yang outdoor itu juga 12V terus adapter adapter SMPS yang jaring itu untuk menyalakan lampu led itu pun juga 12V jadi itu masih pun ampernya 20A untuk mengisi aki ini tidak bisa penuh saya rasa itu saja videonya semoga video ini bermanfaat kalau ada yang ditanyakan tulis di kolom komentar dan juga mohon dikoreksi kalau ada yang keliru dalam saya menyampaikan terus ilustrasinya itu memakai air mungkin salah tapi itu gambaran saya biar memudahkan apa itu memahami tentang perjalanan arus terima kasih sudah menonton video ini akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh